Hasil lengkap, pertandingan hari kedua, babak 32 besar, China Open 2023. Di babak pertama Ganda Putra, wakil Indonesia, Asan Hendra, harus kalah dari unggulan ke-6 asal Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, dengan rubber game, 18-21, 21-15, dan 12-21, dalam durasi 52 menit. Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan peringkat 2 dunia, Satwik Sairaj Rangkiredi, Chirak Seti, dengan pertarungan 3 game, 21-17, 11-21, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 8 menit. Dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Hyoce Yaakob Rambitan, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan Ganda Putra Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, dengan rubber game, 22-20, 19-21, dan 21-17, dalam durasi 59 menit. Di babak pertama Tunggal Putra, unggulan ke-2 asal Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, harus kalah dari pemain Jepang, Kanta Sunayama, dengan skor, 11-21, 21-18, dan 17-21, dalam durasi 1 jam 6 menit. Di babak pertama Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusumawardani, harus kalah dari unggulan ke-2 asal Jepang, Akane Yamaguchi, dengan stride game, 12-21, dan 18-21, dalam durasi 37 menit. Dengan demikian, di sektor Tunggal Putri, Indonesia, sudah tak memiliki wakil di babak 16 besar, Victor China Open. Di babak 16 besar Ganda Putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus kalah dari wakil Malaysia, Anna Ching Yikcong, Teo Mei Singh, dengan skor, 21-19, 15-21, dan 20-22, dalam durasi 1 jam 12 menit. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhan, berhasil mengalahkan unggulan ke-8 asal Thailand, Jongkol Pankitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan rubber game, 17-21, 21-12, dan 21-19, dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak 16 besar Ganda Campuran, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus kalah dari pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor, 16-21, dan 12-21, dalam durasi, 35 menit. Terima kasih telah menonton!